Harus pastikan tidak bisa lagi ada hengki-pengki dalam politik kita, masyarakat marah kalau ada hengki-pengki. Saya yakin kalau Pak Ustadz, 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 kalau Pak Ustadz lebih dirasakan manfaatnya kalau mendorongnya ekonomi, gitu. Oke, saya telepon abis. Sebaiknya tidak usah deh. Jadi mohon sabar teman-teman. Harus diteruskan menurut saya. Bakal calon wakil presiden dari Poros Partai Gerindra, Sandiaga Uno bertemu dengan Soleh Mahmud atau yang akrab disapa dengan Ustadz Solmet di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sandiaga mengaku hanya membicarakan kebangkitan ekonomi kerakyatan dan tidak ada pembicaraan khusus soal politik. Meski demikian, Sandi berencana meminta bantuan Ustadz Solmet untuk memberikan tausia pembekalan kepada para kader dan sejumlah caleg di partai pengusungnya. Sandi juga bersyukur bila Ustadz Solmet bersedia bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Mikir. Kemudian, saya rasa ini ruangnya ruang ekonomi dan saya yakin Pak Ustadz ini banyak sekali jamaahnya dan jamaahnya ini tentunya punya pilihan politik sendiri-sendiri. Jadi, saya yakin kalau Pak Ustadz lebih dirasakan manfaatnya kalau mendorongnya ekonomi. Politik sudah ada porsinya masing-masing. Tapi, kalau ditemenin untuk memberikan tausia pada acara-acara kita untuk memberi pembekalan kepada para kader atau nanti untuk para calon anggota legislatif. Mungkin ini yang lebih bisa diutamakan gitu. Bahwa bagaimana kampanye yang sejuk. Ya, kalau beliau bersedia sih Alhamdulillah. Hari ini kita belum membicarakan soal itu. Lebih kepada saya dengan beliau. Seperti yang tadi disampaikan, dua tahun lebih kita bersahabat, berteman. Tentu beliau dan saya butuh informasi. Satu sama lainnya. Ya, ini kan demi bangsa, demi negara. Ya, tidak ada salahnya. Kemudian hari ini kita saling bertukar pikiran. Tapi kalau ke depannya diajak tau, Pak. Ah, itu cerita yang akan datang ya. Ini idiot-idiot ini. Idiot-idiot ini. Ya, bocor. Ya, bocor. Ya, gini gak bakalan menang. Gak bakalan kurang linjanya.